Sapi kurban dari Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, siap dipotong pada Hari Raya Idul Adha 2024, Senin, 17 Juni 2024, besok. Sapi seberat 1 ton tersebut telah diterima Panitia Kurban Masjid Raya Al-Kausar Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Al-Kausar Kendari, Jufri mengatakan, sapi kurban dari Presiden Jokowi dibeli dari peternak sapi di Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Koltim. Sapi kurban itu dibeli seharga Rp 85 juta, dagingnya dibagi-bagikan ke masyarakat. Tadi sapi kurbannya tiba siang, kemungkinan besok itu ada serah terima dulu dari sekda baru akan disembelih, ujar Jufri, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Ia mengatakan, selain sapi kurban dari Presiden Jokowi, Panitia juga sudah menerima sebanyak 19 ekor hewan kurban. Hewan kurban yang diterima mulai dari SKPD, hingga sapi yang dibeli dari patungan jemaah. Jufri mengungkapkan SKPD yang menyumbang sapi kurban yakni BPD 2 ekor, Biro Kesra 2 ekor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 ekor, dan Dinas Kesehatan sebanyak 1 ekor sapi. Kalau sapi dari jemaah sudah ada 11 ekor, kalau dari dinas kurang lebih 7 yang sudah ada, ucapnya. Daging sapi kurban ini nantinya dibagikan ke masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar Masjid Raya Al-Kausar atau Kota Kendari. Kemudian untuk daging sapi kurban dari Presiden Jokowi nanti kami akan salurkan di panti asuhan yang ada di Kota Kendari, Tutur Jufri. Distribusikan ke pesantren, ada yang ke masyarakat sekitar, termasuk yang tadi untuk jemaah, pokoknya di seputaran Mandonga ini. Seputaran Mandonga, termasuk dari Pak Jokowi ini? Dari BPD 2 ekor, ada dari Kesra 2 ekor, Dinas Provinsi 1 ekor, Sementara itu yang baru masuk. Ada juga dari Dinas Kesehatan mungkin sapinya belum datang tapi ada juga insya Allah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.